Lucinta Luna kini kembali menuai sorotan publik setelah pertunangannya dengan kekasih, Alan. Yang terbaru, Lucinta Luna kembali membuat heboh dengan pengakuannya yang merupakan wanita tulen dan pernah operasi sesar dua kali. Hal ini diungkapkan Lucinta Luna saat hadir di dalam podcast Didi Korbusier baru-baru ini. Artis kontroversional ini mengatakan bahwa sebelumnya telah memiliki anak. Dan dirinya telah menyampaikan kepada tunangannya bahwa kini dirinya mandul. Meski begitu, tunangan Lucinta Luna mengaku telah menerima sang artis apa adanya. Bahkan, Alan menyebut tidak masalah jika Lucina Luna tidak bisa memberikannya anak. Pasangan ini mengaku dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan. Pertunangan Lucinta Luna dengan tunangannya itu membuat heboh publik dan menuai pro-kontra. Mengingat, Lucinta Luna merupakan seorang transgender. Namun, Lucinta Luna menampik dan menyebut dirinya adalah wanita tulen. Dan pernikahannya ini dilakukan antara wanita dan pria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!